Inilah nasib nenek di Banyuwasin, Sumatera Selatan yang diusir anak angkat dari rumahnya sendiri. Sang nenek, Siti Marbiah, 73, kini hidup luntang lantung menumpang dengan keluarga. Sebab sang nenek diusir anak angkatnya yang ironisnya sudah dibesarkan sejak umur 2 tahun. Ternyata sang nenek diusir karena anak angkat berinisial akhir itu diduga tidak terima dilarang kawin keempat kalinya. Selama 8 bulan terakhir, Siti Marbiah harus luntang-luntang menumpang hidup ke rumah tetangga dan kerabat. Siti Marbiah sakit hati mendalam terhadap perlakuan anak angkatnya itu. Pasalnya, sang nenek mengangkat Ai jadi anak angkat karena tidak memiliki anak. Ai pun diangkat Siti Marbiah jadi anak sejak usia 2 tahun. Demikian yang dijelaskan kuasa hukum Siti Marbiah, Jalas Boang Manalu, dikutip dari tribun sumsel.com, Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Seperti normalnya, walaupun anak angkat tetapi tetap diperlakukan seperti anak sendiri. Disekolahkan sampai dikuliahkan dan sekarang sudah bekerja, katanya. Manalu menjelaskan, Siti Marbiah mempunyai rumah dan tanah warisan bersama keluarga besar. Namun rumah dan tanah itu dijual tanpa sepengetahuan keluarga besar Siti Marbiah setelah dibujuk si anak angkat. Dari penjualan rumah dan tanah itu, uang senilai 200 juta rupiah diberikan kepada anak angkatnya Ai. Sisa dari penjualan tersebut dibelikan rumah dan tanah yang saat ini diperebutkan Ai. Saat membeli dan membuat sertifikat, si anak angkat ini membuju agar klien kami ini membuat sertifikat atas nama si anak angkat ini. Nanti, akan dibuatkan surat hibah untuk klien kami ini agar bisa menempati rumah tersebut, jelas Manalu. Keputusan itu memicu keributan antara Siti Marbiah dan Ai. Pasalnya, Ai tak terima dinasihati oleh ibu angkatnya karena akan menikah lagi untuk yang keempat kalinya. Kendati demikian, merasa kesal dengan ibu angkat, Ai akhirnya tega mengusir Siti yang sebelumnya diketahui rumah itu milik ibunya sendiri. Kini nasib Siti selama 8 bulan hari harus hidup menumpang ke sana kemari. Sebelumnya, kedua belah pihak sempat dimediasi pada Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, yang disaksikan keluarga besar Siti Marbiah serta unsur pemerintahan dan kepolisian. Sayangnya mediasi itu menemui jalan buntu. Alasannya, Ai enggan memberikan sertifikat rumah kepada Siti Marbiah. Kendati demikian, pihak Siti Marbiah berinisiatif untuk menempu jalur hukum. Bila nanti tetap tidak menemui titik terang atas masalah yang klien kami hadapi, kami berinisiatif untuk menempu jalur hukum baik itu pidana maupun perdata, pungkasnya. Kini, Siti menyesali kebaikannya dibalas buruk oleh anak angkatnya. Diakuinya, alasan mengangkat Ai menjadi anak angkatnya karena ingin diurusi keperluan hidup seperti makan, minum, dan sakit sampai meninggal nantinya. Aku tuh minta kelurui dengan day tuh makeknya kuhibahkan sama dia, aku minta diurusi hidup sama Ai. Makanya aku hibahkan ke dia, sesal Siti. Tapi kenyataannya Ai tidak mengurusi aku, malahan saya diusir dari rumah, rumah digembok, pintu pagar digembok, aku tidak diurusinya, sambungnya. Jangankan untuk dikasih sayangi malahan saya seperti dibuat pembantu selama ini, aku tak tahan lagi aku ngomong dengan dulur anak buahku, tambahnya. Dia menambahkan, saat ini tinggal di rumah saudaranya dan akan membatalkan surat hibah dan sertifikat yang dihibahkan dengan Ai. Sekarang saya tinggal di rumah dulurku, aku akan membatalkan surat hibah dan sertifikat yang aku hibahkan dengan day permasalahan ini, saya serahkan dengan kuasa hukum saya. Ujar Siti Marbiah Sementara, Rozi pihak kelurahan menyampaikan bahwa permasalahan ini sering terjadi. Kami juga sering memfasilitasi untuk mediasi di kelurahan, tapi hasilnya tetap sama tidak menemukan titik tempuh, katanya. Dia berharap sebagai pihak pemerintah setempat dapat segera menyelesaikan masalah ini dan juga menempuh dengan jalur kekeluargaan. Jangan berbicara, jangan sampai kaki polisi. Atau polisi yang pening, masih kan? Melodong, mau ke kampur, jadi. Ayo, apa yang lainnya? Nah, kami tepuknya ternyata untuk pembay. Silahkan kalau memang merasa ujian, bihak keluarnya juga. Ya. Kalau secara ribadi, aku tahu perasaan keluar dari itu, apa yang ini? Ini memang cumpul. Jangan, saya ingin menemukan, saya ingin mengatakan, 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 aku kamu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.